Kunci Jawaban IPA Kelas 7 Halaman 216 Kurikulum Merdeka Adisi Revisi Ayo Prediksi Aktivitas 7,11 Musim Panas di Daerah Kutub Artikel berikut akan menjelaskan kunci jawaban IPA Kelas 7 Halaman 216 Kurikulum Merdeka Adisi Revisi Soal Ayo Prediksi Aktivitas 7,11 Musim Panas di Daerah Kutub Kunci jawaban ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak Seperti yang kamu ketahui, Kutub Utara dan Kutub Selatan adalah daerah yang selalu diselimuti salju sepanjang tahun Meski sedang musim panas, udara di sana tetaplah dingin Buatlah dugaan tentang bagaimana suasana di Kutub Utara dan Kutub Selatan saat musim panas Apa yang terjadi saat sinar matahari menyinari selama 24 jam penuh? Apa yang dilakukan warga di Kutub ketika musim panas? Dugaanmu harus tetap didasarkan pada kenyataan yang terjadi di Kutub Meski kamu tidak pernah berada di sana Ayo, cari tahu dengan mencari sumber informasi lainnya Jawaban 1. Pada saat musim panas di belahan bumi bagian utara atau Kutub Utara 21 Juni sampai 23 September Sinar matahari berlangsung selama 24 jam penuh hal ini karena Kutub Utara mengarah ke matahari Pada saat yang bersamaan di belahan bumi selatan atau Kutub Selatan mengalami musim dingin dan gelap sepanjang hari Karena tidak mendapat cahaya matahari Hal itu berlaku kebalikannya saat musim dingin di belahan bumi bagian utara atau Kutub Utara 22 Desember sampai 21 Maret Tidak mendapat sinar matahari sama sekali Sehingga 24 jam mengalami kegelapan di saat yang bersamaan pula di belahan bumi selatan mengalami musim panas 2. Dugaan saya warga di Kutub saat musim panas akan kesulitan tidur karena selalu mendapat sinar matahari Selain itu akan merasa tidak terlalu dingin jika dibandingkan dengan musim dingin Disclaimer Jawaban di atas hanya digunakan untuk memandu proses belajar anak Soal ini berupa pertanyaan terbuka yang artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku seperti di atas Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia